Pemisah KPU RI rencananya akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 hari ini. Rapat pleno penetapan gelar usai rekapitulasi suara di lima provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024 namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di lima provinsi yang tersisa. Lima provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada Senin siang. Sementara tim KPU Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku diagendakan tiba Senin malam. Pada minggu malam KPU masih mengelar rekapitulasi suara untuk provinsi Papua Tengah. 20 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi suara dan harus dilakukan penetapan hasil pemilu 2024. Rencananya jabar Senin tanggal 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku secara prinsip Senin 18 Maret. Sebagian teman-teman posisinya akan ada di Jakarta tanggal jam 20. Kemudian Papua-Papua tiba di Jakarta Senin pada pukul 19. Kemudian Papua Pegunungan juga begitu, Senin 18 Maret pukul 19. Dan Papua-Papua Daya akan di Jakarta tanggal 18 Maret pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di situ. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024, tentang penetapan hasil pemilu secara nasional, agarnya tenggat tetap tanggal 20 Maret. Bahwa kemudian apakah lebih cepat dibandingkan tenggat itu soal lain. Tapi kalau teman-teman, hampir setiap saat kan bisa terupdate ya perkembangan saat ini, provinsi mana, dan kemudian dinamikanya seperti apa, yang penting itu. Saat ini KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi di Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi, sementara pasangan Anies Mohaimin unggul di 2 provinsi. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum terpantau unggul di provinsi manapun. Tim Liputan Anies melaporkan. Bisa meski batas waktu rekapitulasi hasil pemilu berakhir hari ini, namun terdapat sejumlah provinsi yang proses rekapitulasinya belum rampung. KPU menyebut kelima provinsi yang belum rampung akan selesai di rekapitulasi hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi atau penghitungan peralahan suara pemilu 2024 hari ini, sesuai batas waktu proses rekapitulasi tingkat nasional. Mayoritas provinsi sudah menyelesaikan dan melaporkan hasil rekapitulasi ke KPU. Namun hingga hari ini masih ada sejumlah provinsi yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi, di antaranya Provinsi Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan yang hingga pagi ini belum melaporkan rekapitulasi hasil pemilu presiden waktu presiden, begitu pun dengan rekapitulasi hasil pemilu 2024 ke luar negeri. KPU menyatakan provinsi-provinsi tersebut akan menyelesaikan proses rekapitulasinya hari ini, sehingga hasil rekapitulasi pemilu 2024 bisa langsung diumumkan hari ini oleh KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan Anies melaporkan. Dan bisa untuk memperbarui informasinya, kami sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di GDU RI Jakarta, dan Galuh Pandu hingga saat ini, KPU dari provinsi mana saja yang sudah tiba di gedung KPU? Ya Togi dan Pak Mirsa, Komisi Pemilihan Umum, menyesalannya hari ini akan menelapkan hasil pemilu 2024 setelah menyelesaikan hasil rekapitulasi dari 38 provinsi. Namun sejauh ini baru 33 provinsi yang telah selesai dilakukan rekapitulasi, artinya masih ada 5 lagi provinsi yang akan dilakukan rekapitulasi, di antara Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Baradaya, dan juga Papua Pegunungan. Namun sampai sejauh ini, rencananya pagi hari ini, Jawa Barat akan tiba di KPU dan mengirimkan hasil pemilu di wilayah Jawa Barat, kemudian akan disusul pada pukul 12 nanti, yaitu wilayah Papua dan juga Papua Baradaya. Kemudian pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat akan disusul oleh Papua Pegunungan dan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat disusul oleh tim KPU dari wilayah Maluku. Sehingga kemungkinan proses rekapitulasi akan dilaksanakan mulai dari malam hari dan kemungkinan pengumuman akan dilaksanakan pada malam hari ataupun besok pagi maupun dini hari. Dan sejauh ini dari 31 hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh KPU untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibang Raka Bunging Raka unggul di 31 provinsi dengan total perolehan suara yaitu 76.000.000 atau 58% dari total jumlah suara. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dengan total perolehan suara yaitu sekitar 31.000.000 dengan presentasi 24% dari total suara. Kemudian Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar juga unggul di 2 provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Sementara di posisi ketiga ada pasangan nomor urut 3 yaitu Gajar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan total perolehan sekitar 24.000.000 suara atau 18% dari total surat suara. Dan sampai sejauh ini di Komisi Pemilihan Umum di kawasan sini juga sudah disiapkan sejumlah personil kepolisian maupun tim BRIMOB dan tim gabungan dari Polri untuk pengamanan hasil penetapan pemilu 2024 yang rencananya hari ini akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun melihat dari, apabila melihat dari kegiatan yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022-2022 KPU melakukan rekapitulasi berjenjang dari tanggal 15 hingga tanggal 20 Maret artinya terakhir akan dilaksanakan pengumuman pada tanggal 20 Maret namun apabila sudah selesai dilakukan semuanya termasuk PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri yang hari ini masih sisa satu yang belum dilakukan rekapitulasi yaitu PPLN Malaysia apabila sudah dilakukan semuanya baik 38 provinsi maupun PPLN keseluruhan dari wilayah akan langsung diumumkan setelah selesai atau ditetapkan setelah selesai semua dilakukan rekapitulasi Sementara itu yang dapat kami informasikan kembali ke Anda Togi Baik, terima kasih Galupandu atas informasinya melaporkan langsung dari gedung KPU Jakarta Selamat bertugas kembali